Para pebaskia dunia semakin ramai hadir di Indonesia. Terbaru timnas Perancis mendarah di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa. Kemarin menyusul Kanada dan Pantai Gading yang sudah tiba lebih dahulu. Delegasi Perancis mendarah di Soekarno-Hatta pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat menumpang pesawat Japan Airlines. Perancis berkekuatan 12 pemain, 1 pemain Perancis Mathias Lesor tiba sehari lebih cepat dari rekan-rekannya. Center Perancis Rudy Gobe menyampaikan rasa senangnya begitu tiba di Indonesia. Tim asuhan pelatih Vincent Kolde ini diperkuat 3 pemain NBA yaitu Evan Fournier, pemain New York Nick, Nicolas Batum, pemain Los Angeles Clippers, dan Rudy Gobe yang memperkuat Minnesota Timberwolves. Lain 3 pemain tersebut, selebihnya pemain Perancis berlagak di EuroLeague. Perancis akan bersaing di grup H bersama Kanada, Latvia, dan Lebanon. Perancis akan menjalani laga perdana menghadapi Kanada. Terima kasih telah menonton!